Intro Hebat! Politik Puan Maharani Untuk menghancurkan Anies Baswedan Perlu diketahui Ada 9 partai di DPR RI Yaitu 1. PDI Perjuangan 2. Partai Golkar 3. Partai Gerindra 4. Partai Nasdem 5. PKB 6. Partai Demokrat 7. PKS 8. PAN 9. PPP Partai di Luar Paralemen 1. Partai Berkarya 2. Partai Perindu 3. PSI 4. Partai Hanura 5. PBB 6. PKPI 7. Partai Garuda 5. Sementara ini PAN dan PPP Sudah mendukung Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Partai di luar Paralemen Seperti Perindu Dan Hanura Sudah mendukung Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden PBB Nantinya akan mengikuti Mendukung Ganjar Pranowo Perindu Yang memiliki suara 3.738.320 Kartanowo Dengan didampingi Tuan Guru Bajang Dan Yusuf Mansur Mendatangi Megawati Dan mengatakan Siap mendukung Ganjar Pranowo Berarti PANJAR Pranowo Sudah cukup kuat Dukungnya Partai Gerinda Berkualis dengan PKB Mendukung Prabowo Subianto Partai Golkar Mendukung Erlangga Hartato Menjadi Calon presiden Partai Nasdem PKS dan Demokrat Mendukung Anies Baswedan Puan Maharani Tahu Bahwa Ahaya Sedang dilema Karena Cawapres Masih digantung Dan belum juga Dipusukan Puan memujuk Ahaya Dengan mengatakan Ahaya adalah Calon potensial Untuk menjadi Cawapres Ganjar Pranowo Lupakan Perselesaian Masa lalu Terakhir Perjuangan Dengan Partai Demokrat Apa bisa Dilupakan Puan Maharani Hanya memberikan Angin segar Yang penting Demokrat Berpihak Kepada Ganjar Pranowo Sekarang Mulai memujuk Suryapalo Untuk berpihak Kepada Puan Dengan cara Menggunjang Ganjing Menterinya Kalau PKS Sulit dibujuk Dan tetap Bertahan Mendukung Anies Baswedan Untungnya Ahaya Menyatakan Tetap Mendukung Koalisi Perubahan Dan Perbaikan Kalau tidak Anies Baswedan Gagal Maju Sebagai Capres Kalau Fatih Gerindra Tidak Begitu Sulit Jika PKB Berhasil Dibujuk Juga Maka Koalisi Indonesia Baru Akan Pecah Dan Peruboh Supyato Akan Gagal Menjadi Calon Presiden Kalau Herra Gatarto Belum Begitu Sulit Karena Partai Golkar Belum Ada Koalisinya Untuk Memujukan Herra Gatarto Menjadi Calon Presiden Saat Ini PDI Perjuangan Sudah Cukup Besar Dengan Berpihaknya PAN PBB Berindo Hanura Dan Mungkin PBB PAN Melakukan Politik Pecah Belah Yang disebut Divide Ad Impra Akankah Berhasil Sementara Itu PAN Menyebut Ada Beberapa Kandidat Cawapres Genjar Prano Seperti Ahye Dan Demokrat RIP 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 TAHIR Menteri BUMN RIP RIP KAMIL Gubernur Jawa Barat Muhemir Iskandar Kota Umum PKB POVIPA Inder Parawangsa Gubernur Jawa Timur Dan Lainya Akankah Mereka Terbujuk Jika Kolej Indonesia Baru KIB Yang Gelinda Dan PKB Pecah Dan Klasik Perubahan Dan Perbaikan KPP Nasdem Dan PKS Demokra Pecah Kemungkinan Mereka Akan Bergabung Terah Prabowo Seperti Dengan Anies Baswedan Berarti Tak Persinggal Dua Di Luar Herangga Hartato Yang Jelas Nasib Anies Baswedan Sedang Di Unjung Tanduk Harus Segera Merapatkan Baris Sarai Sampai 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 Sampai